Intro Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono menjadi Inspektur Upacara Penurunan Sengsaka Merah Putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 selasa sore. Pelaksanaan upacara penurunan bendera yang berpusat di lapangan Dr. Murjani ini lagi-lagi dilaksanakan secara terbatas dan sangat sederhana. Wartono mengatakan, meski berlangsung apa adanya, upacara pada momentum bersejarah ini tidak mengurangi makna serta semangat hari lahir bangsa Indonesia. Ini dengan momentum peringatan 17 Agustus untuk 76 ini. Walaupun dilakukan secara sederhana, kami masih negara dalam kelihatan pandemi COVID-19, tetapi bisa dilaksanakan tidak mengurangi makna dari 17 Agustus ini yang berikutnya. Jadi tetap, kami para anak muda, mengat dalam perjuangan para pahlawan juga, terutamanya anak-anak tidur, anak-anak tidur, kita. Mereka kami juga, anak-anak muda, bagi juga, masih berjaga, juga, terutamanya bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Tentu juga dalam momentum untuk diperhatikan ini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat sama Kota Panjirban, tetap menjaga protokol kesehatan, jadi jangan abis. Dalam peringatan momentum ini, Wartono mengajak seluruh masyarakat Kota Idaman untuk saling bergotong royong, agar bisa keluar dari situasi sulit pandemi COVID-19. Dirinya juga mengimbau agar warga tetap menaati seluruh imbawan pemerintah terkait kewajiban menerapkan protokol kesehatan, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Dari Kota Banjarbaru, Tim Liputan Banjarbaru TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!